Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallianlah Sayyidina Muhammad wa'ala alihi Sayyidina Muhammad semoga kita selalu diberi kesehatan jizmani serta rohani oleh Allah s.w.t Selamat datang kembali bagi kalian para viewer para penonton jumpa lagi di channel kita channel story of fish kali ini kita mau pesortir ikan gapi Tuxedo koi ya kan tapi ini yang aku bilang kemarin jadi kalian harus memperhatikan ada beberapa faktor untuk membedakan antara jantan dan betina ini contohnya ini contoh black most coribon yang ini yang betina ya kan dia coraknya biasa dan yang jantan itu bercorak dan untuk jenis ikan gapi Tuxedo koi ini tuh ada beberapa ciri lagi yang jadi gini jadi setiap ikan gapi itu kalau untuk untuk proses sortir jantan dan betina itu ada apa ya namanya tanda ada tanda-tanda khususnya beda jenis lain jenis lain juga tandanya jadi gimana tanda-tandanya kita akan ulik satu persatu Oh ya eh aku ini lagi Oh sorry kita ini lagi bikin list bikin sebuah daftar bikin sebuah daftar untuk apa ya namanya bimbingan enggak bimbingan kita kasih kita sedang membuat daftar-daftar play di channel kita isinya itu informasi tentang ikan gapi seluruhnya jadi dukung terus channel kita dan tonton playlist-playlist-playlist kita yang lain jika kalian pengen nonton yang video yang sinematik atau Hai tentang pembelajaran tentang vlog itu ada semua di channel kita tinggal kalian cari di playlist kemudian cari di daftar-daftarnya itu di judulnya nanti ada akan ada pilihan-pilihan lagi jadi kita bikin itu satu channel beberapa playlist tapi tetap tetap apa ya tetap satu satu bidang tentang ikan gapi dan ikan cupang tapi ini kita lagi fokus ke ikan gapi karena kita sedang proses miara ikan gapi dari indukan ini udah udah pada brawl dan untuk pembesaran nanti kita akan update selalu di channel kita makanya kalian kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dan komentar like share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Oke nih aku di playlist ini di judul ini aku 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 lagi kegiatan vlog eh sortir sortir ikan jenis Tuxedo koi dan kita akan cari jantan dan petinya seperti kemarin kalau kalau di ikan black moss coribon warna solid itu biasanya lebih mudah dikenali daripada ikan yang tuksedo atau ikan jenis lain soalnya kalau masih kecil itu perbedaannya sangat minim bisa dibilang sangat minim karena hampir mirip antara jantan dan betina tapi kalau yang membedakan membedakan yang pastinya itu sirip bagian bawah ekor itu itu sangat bisa dibedakan tapi kalau untuk warna tuh biasanya menunggu mutasi dari si ikan jenis lain itu sendiri jadi yang paling penting menurut kita itu sirip bagian dan bawahnya atau kelaminnya bisa dilihat kalau kemarin kan yang jantan itu cenderung lancip dan si betina cenderung seperti kipas gitu membulat kalau kalian nonton video kita yang lain yang jenis black moss coribon itu sangat kelihatan nah ini aku coba kasih contoh ya ini yang bawah ini yang jantan eh betina kemudian tetap bisa dibedakan corak tapi hanya sedikit ini yang jantan yang bawah ini nih yang jantan itu dia lebih pekat gitu warnanya sedangkan kalau yang betina lihat warnanya hampir sama tapi dia cenderung ngeblur atau buram itu yang membedakan ikan tuksidokoi jantan dan betina ini yang jantan dan ini yang betina oke kemungkinan lain kalau kalian menyara ikan gapi jenis tuksidokoi ini itu kalian kalau semakin haris kontrol terus melihat ikan jenis ini itu untuk kalian dengan wawasan yang kalian miliki kalian akan tahu sendiri tahu sendiri mana ikan yang jantan dan ikan yang betina itu jadi kalau kalian hanya berangan-angan atau sekedar wawasan aja itu mungkin kalau untuk sortir seperti ini itu rada susah karena kalian kan nggak nggak bersentuhan langsung nggak kan nggak bersentuhan langsung dengan ikan gapi ini nah kalau kalian nyara beindukannya kemudian dia sampai beranak dan dia itu anakannya sampai satu bulan dua bulan biasanya satu setengah bulan itu sudah kelihatan sudah kentara perbedaan antara jantan dan betina kalau tuksidokoi ini tuh tuh lihat ya kan ini nggak ada hitamnya bagian pangkal ekornya itu kalau yang jantan pekat sangat pekat nah ini akan lebih pekat lagi kalau dia menuju ke fase dewasa atau ke mendekati indukan dia akan lebih pekat lagi dan lebih mudah lagi untuk membedakannya itu jadi saran aku kalian kalau ingin miara itu langsung aja pelihara kemudian kalian akan mendapatkan pengalaman sendiri secara alami jadi kalian tahu karakter ikan tahu mana jantan mana betina mana yang bagus mana yang standar mana yang rije kan itu itu menurut kita kemudian untuk yang betina kalau dia ini belum sampai gede gede itu grafit spotnya belum terlihat tapi kalau udah dua bulan si betina itu akan terlihat grafit spot yaitu bagian belakang perut berwarna hitam nah untuk sortir ini kalau kalian udah biasa itu sangat cepat sekali sangat cepat karena Oh ini jantan Oh ini betina ini jantan betina langsung serok aja kalian tampung di dua tempat berbeda di dua wadah yang berbeda supaya tidak bercampur lagi jantan dan betina tuh itu sekedar contoh barangkali ada nanti kawan-kawan yang eh mau menambahkan ini kita pemula jadi kalau kalian mengikuti eh vlog kita mengikuti apa ya mengikuti video-video kita kemungkinan kalian akan mengalami hal yang sama seperti yang kita alami karena kita juga wawasannya masih standar masih pemula sangat pemula jadi itu yang terpenting kalian eh langsung aja terjun nanti kalian akan tahu sendiri apa kelebihan dan kekurangan oke cukup sekian dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan matur suhu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati